Pulau mitos Hyperborea, peradaban besar di utara Kata Hyperborean berasal dari bahasa Yunani kuno dan berarti di luar angin utara atau kutub utara Negara utara misterius dari mitologi Yunani, Atlantis kedua yang disebutkan dalam banyak legenda dan dongeng Sejarah Hyperborea terkait langsung dengan gegasan zaman keemasan umat manusia di masa lalu Masa pahlawan abadi dan penyihir serta hal-hal mistis lainnya Nama Benuartik ini berasal dari nama Dewa Angin Utara Yunani kuno yaitu Borea Bukti keberadaan Hyperborea sudah ditemukan dalam risalah kuno Hesiod Namun sejarawan kuno menggambarkan asal-usul orang utara dengan cara yang berbeda Apakah mereka keturunan raksasa mitologis atau puaris raja legendaris Athena Yaitu Hyperborea Namun fakta yang tidak diragukan lagi dari kehidupan Hyperborean menurut semua penulis adalah perlindungan dari Dewa Apollo Kita akan bahas mengenai hal ini beberapa menit ke depannya Kita tahu bahwa Dewa Seni sering pergi ke daerah utara yang tercinta dan tiba di sana dengan kereta yang dikemudikan dengan angsa Di Hyperborea, yaitu Apollo sendiri lebih suka menghabiskan waktu sampai dia kembali ke Delpy Tempat kelahiran Oracle yang terkenal Itu adalah beberapa kisah sepenggal mengenai Apollo ini Secara umum, Hyperborea bagi orang Yunani tampak seperti dongeng Negara utopis, pemandangan ini diwarisi oleh para pencari dan pengagum Hyperborea berikutnya Jadi sejarawan Romawi kuno yaitu Plini menulis bahwa benda termasur di sana hanya terbit setahun sekali selama titik balik matahari musim panas dan hanya terbenam selama musim dingin Negara ini semuanya di bawah sinar matahari dengan iklim yang baik dan tanpa angin yang berbahaya Rumah penduduk ini adalah kebun, hutan, kultus para dewa berurusan dengan individu dan semua masyarakat Keselisihan dan segala macam penyakit tidak dikenal di sana Nah berbicara mengenai hal-hal misterius seperti itu Pencerian tentang negara misterius Hyperborea ini secara aktif menarik para ilmuwan dan ahli geografi dimulai pada awal zaman baru Sehingga para ahli geografi Fransiskan terkenal yaitu Sebastian Munster dan ahli kartograf Flemish Gerard Mercator menulis tentang keberadaan Hyperborea ini Sedangkan negeri-negeri ini dalam pandangan Herodotus secara praktis adalah merupakan ujung bumi itu sendiri Sehingga menurut pandangan mereka Hyperborea adalah ujung dari bumi Selanjutnya hanya raksasa yang bermata satu dan griffin besar yang menjaga cadangan emas yang sangat banyak di sana Itu menurut kepercayaan mereka pada masa lalu Dan di kerajaan musim semi abadi yang menakjubkan tersebut yaitu Hyperborea itu yang berwarna putih Diketahui matahari bersinar 24 jam sehari Tetapi praktis tidak mungkin untuk sampai ke sana karena wilayah ini dilindungi oleh dinding es transparan yang besar Hal tersebut juga tidak dapat diakses dengan alat transportasi konvensional Karena Hyperborea atau yang dikatakan surga tersebut penuh dengan teka-teki yang dijaga oleh ras dewa yang kuat yang disebut sebagai Hyperborean Itu menurut kepercayaan mereka Peradaban ini diketahui telah digambarkan dalam banyak budaya sebagai makhluk yang sangat tinggi Dengan mata biru, pirang, dan kulit yang sangat putih yang memiliki masyarakat yang berkembang dan terorganisir dengan sangat baik Salah satu dari banyak bakat mereka adalah seni dan sains Penduduknya hidup dalam keadaan cahaya dan cinta yang permanen Yang merupakan ras yang selalu hidup bebas dari perang Itu yang dikatakan mengenai masyarakat yang tinggal di Hyperborean tersebut Di tempat tersebut, genetik mereka tidak mengenal usia tua ataupun penyakit Mereka adalah makhluk yang sangat psikis Bagian lain dari sejarah Yunani yang menghubungkan Hyperborean dengan fondasi beberapa tempat suci agama penting di Yunani kuno Dan dijadikan dalam tulisan mereka bahwa planet ini dihubungkan oleh terowongan di seluruh bagian dalam planet kita Artinya di dalam bumi tersebut ada suatu terowongan yang menuju ke dunia lain Atau portal ke dimensi lain Yang dikenal sebagai budaya yang berbeda dari seluruh dunia Dan tulisan kuno mereka bahwa seluruh umat manusia berasal dari Hyperborean tersebut Ada juga yang mengatakan bahwa terah kuno ini memiliki asal yang sama dengan Atlantis dan Lemurian Yang berasal dari luar bumi Dikatakan bahwa hingga saat ini para ilmuwan telah mengkonfirmasi bahwa ada bukaan di kutub Dan mungkin berfungsi sebagai pintu masuk ke dunia tersembunyi Dan mengingat teori ini ada legenda Yunani kuno yang bisa kita lihat sebagai Hyperborea tersebut Di dalam teori lainnya yang seperti kita kenal dalam ilmuwan yang menamakan juga Komet Halley Juga berteori bahwa ada rongga di dalam bumi ini yang berasal dari kutub utara tersebut Dan menuju ke dunia bawah tanah dan dunia lain Yang menyimpan kehidupan yang sangat canggih ataupun berbeda dengan kehidupan manusia pada permukaan bumi ini Beberapa peneliti juga mengatakan bahwa Hyperborea tersebut hidup bersama dengan ras lain seperti Atlantis dan Lemuria untuk sementara waktu Sehingga menjadi hubungan yang paling intens antara Atlantis dan mereka bertukar sebagian dari sains dan astronomi mereka Yang harus kita ingat adalah Hyperborea atau Borea ini Serta dua bunuh yang hilang tersebut tidak musnah meski tenggelam ke dasar laut Dan sudah ada spekulasi tentang kemungkinan bahwa pada titik tertentu dalam sejarah umat manusia Benuh-benuh ini mungkin muncul kembali ke permukaan bumi ini Dan di sisi lain tidak semua Hyperborean menghilang dalam malapetaka besar Ataupun banjir ataupun tsunami yang menggelamkan pulau-pulau mereka tersebut Sebagian dari masyarakat mereka aman dari kehancuran peradaban mereka yang akan datang Kemungkinan itu teori untuk mengungkapkan bahwa peradaban yang lebih maju akan kembali lagi di masa yang akan datang Kepercayaan mengenai Hyperborean ini bercampur dengan kelompok etnis lain dan penduduk lain dari berbagai wilayah di bumi ini Seperti Islandia dan Eropa serta Tanah Himalaya Atau benua Amerika yang menyumbangkan pengetahuan tentang matematika, astronomi, dan lain sebagainya Seperti kita lihat, ada tradisi Tibet kuno yang menyatakan bahwa Ada pulau putih atau Hyperborea Yang merupakan satu-satunya tempat yang lolos dari takdir umum semua benua setelah bencana Itu tidak dapat dianjurkan oleh air atau api karena itu adalah bumi abadi Mungkin itu dulu gambaran mengenai Hyperborea dan mitos-mitos tentang pulau peradaban putih yang digambarkan sebagai ujung dari bumi ini Dan merupakan peradaban yang sangat canggih ataupun peradaban kuno yang tidak pernah tenggelam dan tidak hilang sampai hari ini Namun dimanakah tempat tersebut masih misteri hingga sekarang? Apakah tempat tersebut memang benar-benar ada dan terkubur ataupun tersembunyi di kutub utara? Itu tempat di mana hal tersebut berwarna putih seutuhnya Dan dikatakan bahwa tidak ada malam di sana Kemungkinan ini hanya menjadi referensi berpikir dan sebagai hiburan semata Melihat mengenai Hyperborea ini dan hal tersebut dihubungkan dengan Atlantis dan peradaban Lemuria Dan kita akan bahas mengenai hal ini lebih dalam lagi pada beberapa video mendatang Mungkin itu dulu pembahasan kita pada video ini Jika ada pertanyaan dan hal-hal yang diketahui lebih mendalam Kita akan menjawabnya pada kolom komentar di bawah Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas Tetap menonton video selanjutnya Jangan lupa tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton